Apa sih Pak harapan Bapak untuk dunia peranimasian ke depannya? Harapan saya? Iya harapan Bapak. Harapan saya terutama untuk animasi di Indonesia dan siswa-siswa SMK animasi di Indonesia. Ya kita harus, jadi sekarang ini zaman era kolaborasi, jadi seharusnya sama lain bisa kolaborasi kita buat animasi karyana Indonesia. Halo guys, balik lagi sama aku Cinta Anggra ini. Di podcast seri P2P3 kali ini, aku udah ditemenin oleh seorang guru. Boleh Bapak memperkenalkan diri Bapak? Oke baik, nama saya Andi Rahmadi, saya biasa dipanggil Pak Andi. Saya dari SMK Negeri 71 Jakarta. Sekarang boleh dong kita nanya-nanya sama Bapak nih Pak? Ya silahkan. Udah berapa lama sih Pak jadi guru animasi itu? Berapa lama saya jadi guru animasi? Kurang lebih, kalau sama sekarang itu hampir 4 tahun. Oh lama juga ya Pak ya? Hampir 4 tahun, iya hampir 4 tahun. Saya sempat pindah beberapa jurusan juga, saya pernah setahun di Mundo Media, 3,5 tahun di animasi. Jadi ilmunya banyak ya Pak ya? Nggak banyak juga sih. Untuk jadi guru animasi, ada nggak sih Pak pendidikan khusus Bapak? Kalau syarat guru animasi itu sebenarnya itu harus S1 animasi atau S1 DKV. Tapi saya pribadi beda jurusan loh. Beda. Saya itu jurusannya komputer. Tapi karena jarangnya guru animasi, jarangnya peminat menjadi guru animasi, ya jadi saya keterima jadi guru animasi. Iya makanya guru animasi itu langka. Di DKI ini, saya pun kemarin rekrutmen guru animasi jarang yang daftar. Akhirnya kita coba panggil yang jurusan DKV, ya mereka mau gitu. Waktu kecil sih kalau ditanya mau jadi apa, mau jadi guru saya Pak? Belum pernah kepikiran jadi guru. Belum pernah, kalau ditanya mau cita-cita jadi apa, mau jadi apa dulu Pak? Dulu cita-cita saya itu jadi astronomi. Karena di rumah saya itu banyak bintang. Saya bisa lihat banyak bintang, saya penasaran mempelajari benda-benda angkasa tersebut. Sekarang jadi guru ya Pak? Iya jadi guru sekarang gak nyangka juga. Udah gak apa-apa jalanin aja ya Pak? Iya, bener. Sekarang boleh dong Pak ceritain ke kita awal jadi guru itu sampai saat ini gimana? Ini cukup menarik. Awal saya jadi guru. Sebelumnya saya sempat kerja juga di studio animasi, di stasiun TV. Karena kebetulan saat itu saya masih belum menikah waktu kerja di sana. Lalu saya menikah dan saya ngerasa ketika kerja di tempat tersebut, saya jadi sering pulang malam dan jarang bertemu istri. Jadi ketika itu saya ingin memutuskan jadi guru karena saya ingin menjemput istri lah. Antara jemput istri, ketemu istri. Jadi biar lebih lama ketemu dengan istrinya. Biar bisa lebih dekat sama istri Bapak ya Pak? Saya ngerasa guru adalah salah satu profesi yang cocok. Kebetulan saya juga S1-nya itu pendidikan komputer. Jadi ada background keguruannya juga. Jadi saya balik ke guru lagi. Tadi kita udah bicara Pak soal background Bapak nih. Boleh dong Pak kasih alasan ke kita kenapa bisa memilih menjadi guru animasi. Ya oke baik. Ini menarik juga. Sebenarnya kalau selinier ya. Selinier itu sesuai jalur pendidikan saya. Saya itu cocoknya masuknya multimedia. Karena saya S1-nya pendidikan komputer dengan konsentrasinya multimedia. Tapi saya itu kenapa bisa masuk guru animasi. Karena saya pengen mencoba hal baru. Dan kebetulan saya sebelumnya juga pernah kerja di studio animasi. Maka dari itu saya pengen coba kejurusan animasi. Saya gak tau loh SMK ada animasi awalnya. Ada animasi, ada di kafe, ada RPL. Saya gak tau awalnya. Ya saya juga baru tau loh Pak. Ya makanya saya pengen coba. Ternyata ya cukup menarik juga. Ternyata emang di animasi pun pendidikan sangat kekurangan guru. Di DKI Jakarta. Ya kebetulan waktu itu sekolah tersebut itu belum ada guru animasi. Makanya saya coba melamar di sana ya akhirnya saya jadi guru animasi. Mungkin banyak teman-teman di sini yang belum tau jurusan animasi itu apa sih Pak. Pekerjaannya itu jadi guru animasi itu gimana gitu. Cita-cita maksudnya ini dalam arti saya guru animasi atau animasi secara universal itu apa? Iya gitu. Oh kayak gitu ya. Jadi animasi itu sebenarnya sama dah pertanyaan kayak orang tua ketika ingin memasukkan anaknya ke jurusan animasi. Mereka bingung. Apa sih jurusan animasi itu? Iya apa sih ya. Contoh gambangnya gini deh. Ibu pernah nonton film Upin Ipin gak? Oh iya. Ya itu. Nanti animasi kayak gitu kita bikin ya. Kalau kita menjelaskan secara kompleks teknikal animasi ke masyarakat umum susah. Iya sih. Saya lebih mencordokannya ya apa sih animasi itu? Ya kamu bisa lihat nonton Upin Ipin ya itu produknya animasi. Jadi buat film-film kartun gitu? Bener. Buat film-film kartun seperti itu. Iya. Sulit, lumayan sulit. Yang salah satu lumayan sulitnya adalah ketika kita menjadi guru di mana kondisi keuangan siswa dan latar belakang mungkin background keluarganya berbeda-beda. Mungkin bisa kita ketahui animasi sekarang kan kita butuh yang namanya perangkat seperti laptop, komputer, pen tablet dan sebagainya buat belajar. Jadi kebetulan di mana beberapa siswa biasanya itu masih belum sanggup untuk memiliki hal tersebut. Jadi jika hal tersebut itulah yang membuat saya biasanya agak sedikit susah buat mengajarnya. Apalagi terutama sekolah saya ini sekolah baru. Jadi belum ada yang namanya prasarananya. Jadi karena sekolah saya itu baru berdiri termasuk salah satu sepuluh sekolah baru di DKI. Jadi sarana-prasarananya masih belum lengkap. Jadi mau gak mau siswa harus bawa laptop dari rumah buat belajarnya. Tapi ya seperti hal lagi. Animasi itu membutuhkan spesifikasi laptop yang lumayan tinggi. Ya itu mungkin saya jadi agak sedikit tergendala ketika ingin mengajar siswa itu mungkin di bawah 50% yang punya laptopnya. Tapi saya gak bisa maksa juga. Karena latar belakang mereka itu berbeda-beda. Itulah tantangan yang menurut saya cukup menarik. Menurut Bapak sebagai guru animasi, apa sih Pak definisi animasi di mata Bapak? Oke definisi animasi di mata saya itu saya cerita dulu deh. Awalnya saya gak suka animasi. Gak tau animasi kayak gimana. Tapi saya suka menghayal. Nge-halu ya Pak? Saya suka nge-halu. Sebelum tidur saya kadang-kadang menghirin cerita. Terus kadang-kadang kalau lagi bengong saya menghayal sebuah cerita. Saya bingung implementasi cerita ini ke sebuah media itu gimana caranya gitu. Terus saya mikir kayak animasi ini hal yang tepat. Jadi bagi saya itu animasi itu ya saya ingin mencurahkan cerita saya dalam bentuk sebuah media ya berupa animasi. Jadi saya suka menghayal orang saya suka menghayal. Jadi hayalan saya saya buatkan cerita. Kadang-kadang saya catat. Dari hati banget berarti ya Pak ya? Apalagi kalau baru bangun tidur. Kalau baru bangun tidur itu kan kalau kita ingat mimpinya lagi ini bagus. Kalau mandi lupa. Itu saya catat dulu kadang-kadang. Biar gak lupa. Oh ini kayak tadi mimpi keren nih. Ketemu apa monsternya keren. Hayalan saya itu ada monster keren gitu kan. Kadang-kadang saya catat juga. Jadi ya animasi itu bagi saya gimana saya mengekspresikan ya ide saya berupa dalam bentuk media tersebut. Menurut Bapak gimana sih Pak tentang perkembangan animasi akhir-akhir ini? Di Indonesia? Iya. Oke. Di Indonesia sendiri perkembangan animasi sangat bagus. Sangat bagus. Kita SDM-nya sangat baik juga. Bahkan SDM kita itu banyak yang keluar negeri. Wow. Banyak-banyak sekali. Dan SDM kita itu juga sangat SMK pun banyak siswa SMK yang kemarin sempat viral mungkin sekitar tahun 2017. Itu sempat buat film animasi pendek yang sampai di upload sama Youtube luar, luar negeri. Itu siswa SMK juga. Banyak kok siswa SMK itu yang berpotensi di Indonesia. Bahkan saking banyaknya itu ya kita sebenarnya banyak banget potensi-potensi dari Indonesia ini. Keluar negeri. Kebetulan saya juga sempat ada tawaran dulu tahun 2020. Itu saya keterima di luar negeri juga di Malaysia. Tapi hati kecil saya memanggil udah jadi guru aja gitu. Karena... Sayang banget ya Pak? Iya. Bukan sayang juga sih. Maksudnya ya guru ini adalah passion saya sekarang. Iya bener. Guru animasi tentunya. Jadi potensi kita itu di luar negeri maupun dalam negeri itu sangat besar. Bahkan saya sangat setuju jika kita Indonesia ini mengembangkan sebuah animasi yang bagus sekalian berkolaborasi satu sama lainnya gitu. Iya. Jadi sekarang ini zaman era kolaborasi. Jadi satu sama lain bisa kolaborasi. Kita buat animasi karyana Indonesia. Mungkin nanti bisa nyanyi upin-ipin atau gimana ketaka kita. Jadi harapan saya seperti itu. Iya. Pernah ada cerita lucu gak sih Pak selama Bapak mengajar gitu di sekolah? Oh banyak cerita lucu. Saya itu awalnya gak suka ngajar. Saya maunya kerja di kantoran. Biar rapi apa ya? Saya cita-citanya pengen kerja di gedung tinggi dulu. Biar teknif Pak? Iya. Saya itu rumahnya dulu kan di Denpasar Bali. Oh. Iya. Jadi ketika sampai Jakarta lihat gedung tinggi-tinggi saya senang. Pengen gitu kerja di kantoran yang gedung-gedungnya tinggi gitu. Akhirnya saya coba ya senang aja gitu. Awal-awal senang. Coba makin kesini kayaknya bosan juga gitu kan. Akhirnya saya bila jadi guru. Ketika jadi guru ketemu interaksi dengan banyak orang ya lucu aja gitu. Sifat anak-anak itu beda-beda. Iya benar-benar. Yang paling lucunya itu ya saya pernah waktu awal masuk. Ya waktu itu mungkin waktu awal jadi guru ya. Mereka gak nyangka saya itu guru. Iya. Iya waktu itu ketika saya masih muda sih. Masih muda waktu itu. Sekarang juga masih muda sih pak. Iya lumayan muda lah. Dulu saya ketika masuk ruang kelas awal-awal. Ditanya. Bang mau nyari siapa bang? Saya kan cara masuk ke kelas gak tau cara awalnya gimana gitu. Saya ditanya bang nyari siapa bang. Oh saya guru baru disini. Akhirnya saya pun agak tertawa dalam hati gitu. Akhirnya mereka kaget. Wah gurunya masih muda gitu. Akhirnya ya. Itu hal yang menarik bagi saya awal-awal. Bapak belum nikah? Udah nikah. Awal nikah. Ketika awal nikah saya memutuskan langsung jadi guru. Jadi langsung saya resign dari kantor saya dan saya memutuskan langsung jadi guru. Dan ketika masuk ruang kelas saya dipanggil bang. Bang pada kaget ya. Bapak kaget. Iya. Rinus Gianto itu salah satu animator yang cukup terkenal. Bahkan film-film barat, luar negeri yang kita sering tonton pun mereka terlibat. Salah satunya yang saya bikin tertarik itu Tintin. Tau Tintin gak? Tintin. Iya. Belum pernah denger? Belum. Oh iya. Itu film yang... Film jaman dulu sebenarnya. Cuma... Saya mau melahir kali ya Pak ya? Mungkin ya. Cuma sekarang udah ada yang barunya. Tiga dimensinya ada lagi sekarang. Tintin bisa tonton. Tintin coba silahkan. Bagus filmnya itu buatan salah satunya Rinus Gianto. Iya. Animator. Pada awal kan semua sekolah itu menerapkan pembelajaran jarak jauh ya Pak ya? Atau daring? Apa sih kendala Bapak... Eh ya daring. Apa sih kendala Bapak mengajar waktu kita semua masih daring? Ya. Sama seperti hal yang tadi. Iya. Ketika daring itu. Mungkin perangkat siswa latar belakang yang berbeda dari keluarga yang berbeda. Bahkan siswa ada yang susah mengakses. Keringan dan sebagainya. Siswa ada yang gak punya perangkat. HPnya ganti-gantian. Jadi kita sebagai guru harus memaklumi hal tersebut. Iya. Kita harus bisa ngasih toleransi lah. Jadi kita jangan langsung mengejat siswa itu kenapa sih gak datang. Kenapa kamu malah gak hadir PJJ. Jadi kita harus cek dulu. Ternyata pernah ada siswa yang HPnya ganti-gantian. Buat adik-adiknya juga. Iya ganti-ganti. Jadi kita harus memaklumi. Jadi ini kita situasi seperti ini kita harus. Cari tahu dulu masalahnya apa. Kenapa dia gak hadir. Jangan langsung mengejudge siswa tersebut. Seperti itu. Oh iya. Jadi ya itu mungkin sebuah kendala yang tapi kita harus memakluminya. Iya benar-benar. Apa sih Pak harapan Bapak untuk dunia peranimasian ke depannya? Harapan saya? Iya harapan Bapak. Harapan saya terutama untuk animasi di Indonesia dan siswa-siswa SMK animasi di Indonesia. Kita harus bekerja sama, berkolaborasi, menciptakan sebuah animasi mungkin yang menarik hingga mungkin bisa sampai go internasional. Bahkan kita dulu sempat orang di Jawa Tengah di Jogja atau film Battle of Surabaya. Belum pernah nonton. Belum pernah nonton. Animasi itu karya orang Indonesia. Di Jogja dan beberapa studio lainnya. Ngembangin ya Battle of Surabaya itu sampai dibeli sama channel, bisnis channel. Itu sangat menarik banget. Iya karya Indonesia dan saya berharap kita satu Indonesia ini bisa berkolaborasi menciptakan film animasi lagi yang seperti itu. Jadi kita bisa dilirik sama internasional. Benar-benar. Nih terakhir nih Pak, apa sih Pak pesan yang Bapak mau sampaikan sama kita nih para murid? Pesan-pesan Bapak. Oke. Terutama untuk kondisi seperti ini ya. Iya benar. Jadi siswa dan siswi dimanapun berada, manfaatkanlah waktunya buat belajar dimanapun dan kapanpun. Iya. Jadi selama PJJ pun walaupun kalian ada sedikit waktu luangnya, ya kalau misalnya ada waktu luang silahkan manfaatkan waktu buat belajar. Sekarang belajar pun lebih enak sebenarnya. Bisa dari HP, buka Google dan sebagainya. Searching-searching ya, cari-cari jawaban gitu. Saya nyari buku animasi susah dulu, sampai saya beli di kaskus dulu, di kaskus. Saya beli itu ada yang jual buku animasi dan sebagainya, saya beli online. Waktu itu saya juga belum bisa transfer. Saya numpang transfer sama saudara dan sebagainya. Kadang-kadang saya numpang transfernya di kantor pos buat beli buku. Sakit susahnya nyari tutorial. Sekarang udah banyak ya Pak ya. Sekarang ada di mana Youtube. Komik itu udah termasuk animasi bukan sih Pak? Komik juga animasi, cuma dalam bentuk ya lebih diam lah. Kalau komik kan kita harus menghayal sendiri. Kalau film animasi kita tinggal nonton, anteng udah gerak sendiri. Iya bener-bener. Ya makanya harapan saya itu ya kalian sekarang bisa memanfaatkan semua media untuk belajar. Iya bener. Jadi bahkan TikTok pun ada media pembelajarannya juga. Iya bener-bener. Ada pendidikannya juga, edukasinya juga. Sering-sering. Saya sering lihat tuh beberapa. Tapi TikTok yang diposting di Instagram, kadang-kadang ada orang nge-share TikToknya di Instagram gitu. Kadang-kadang saya lihat. Kalau saya gak punya TikTok. Cuma saya lihat orang nge-share TikTok itu di Instagram. Saya lihat itu ada unsur edukasinya juga. Saya melihat ada misalnya tentang animasi ada juga yang nge-share. Saya lihat. Menarik gitu tutorial animasi di Instagram berupa TikTok gitu. Iya tapi kalau anak muda jaman sekarang bilang FVP pak. Ada FVP nih. Apa FVP? FVP kalau yang sering muncul gitu loh pak. Ada gitu. Oh ada postingan terbaru. Iya postingan terbaru. FVP nih. Kepanjangan FVP apa? Apa ya FVP tuh? Nyebutnya tuh FVP yaudah. Oh saya belum tau ini FVP. Udah pak. Danau TikTok makanya pak. Saya bingung kalau TikTok ya. Tapi ya untuk interface-nya saya lebih nyaman sama Facebook sebenarnya. Saya dulu juga main Facebook pak. Di sana buat belajar banyak lah media sekarang. Jadi kalian bisa belajar di mana aja. Iya bener. Jadi gak harus datang ke perpustakaan. Minjem buku. Dari HP. Karena sekarang luas banget informasi. Nah tuh guys pesan-pesan dari pak. Andi. Jadi kita harus memanfaatkan waktu buat belajar. Udah ya pak. Segini dulu ya pak. Oke terima kasih. Sekian dari aku Cinta Anggrini. Dan pak Andi. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa follow social media kita di. P2PTKA Jakarta Timur. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye. 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 Terima kasih.